Intro Halo guys, selamat pagi semua Oke, sudah tiba masanya Kita nak check out sudah Kita nak pulang Jom Tapi hari ini kita Melalui darat, kita pakai kereta Nak pulang ke Singah di Brunei Dan ke Miri Flat saya ke Kuching Yaitu pada esok hari pukul 2 So Sekarang awal pagi Pukul 6 20 Kita takut nanti jalan jam lah Bersama rekan saya juga Mr. Zen Oke, hari ini kita road trip lah guys So ikuti Buka makan video saya guys Kita nak road trip Tapi sebelum tu kita nanti nak pergi singgah Apa nama Tamu Untuk Sahabat saya ni Dia pergi ambil Daging kerbau Hanya Dilimbang sahaja famous dengan Lakin kerbau guys Untuk pakai dia Buka puasa Eh buka puasa pula Untuk di hari raya Ini dalam ni guys Ketam Saya lupa mau review guys Ini Dilimbang ni memang famous dengan ketam ni guys Dia murah lagi tu Dah lagi besar-besar Saya tak sempat review dia punya ketam semalam guys Tapi tidak apa Check out Oke Kita check out dulu Kita ntar Kita punya Cut dulu Check out Oke Thank you Apa tu Oh Yang Lina bagi tu Ini Baru udah ketampu tadi Ini Ini si itu ambil Siapa punya Kita ada oleh-oleh Di sini guys Ha Ini kita mau bawa pergi Kucing Terima kasih kepada Kita punya Sahabat Ataupun ibu angkat kita juga Lina dengan mamak dia Kena sudi Rajin Menyediakan kita punya oleh-oleh ni Ini Nanti saya review Masa saya balik di kucing guys Ini sangat penting guys Ha Apa tu Ini barang re Paling sedap di Limbang ni guys Nanti saya akan Review ini Bila saya tiba esok Di kucing So setiap kali saya pulang Saya akan bawa ini guys Ha Ini adalah kebon tu saya Hanya Terbaik dan sedap Di Limbang sahaja Okay Sekarang test Suatu Investment Kita Punya sahabat Yang pake di bawah sini Kita pake di sini Oh Ibrilina Bukan bagus Di merimak Okay guys Kita gerak sudah guys Kita nak keluar Daripada Limbang Ini dia Kita punya Tamuk Selalu kita pergi Ni guys So Kita limpas sini Ini lah Keadaan Di Bandar Limbang Di waktu pagi Pukul 6.30 Kita nak singgah Ke market dulu guys Sebab Saya mau Beli sesuatu Di sana tu Hari yang cerah guys Hari tidak jam guys Guys Sekarang kita Menunjuk ke Simpang Nanga Tadungan Nanga Amin Amin Ini simpang Guys Menunjuk ke Brunei Jadi Kula Lurah Ini guys Hari ini guys Kita kena hati-hati Soalnya banyak kerbau Melimpas Especially malam Hari ini Memang banyak kerbau Yang kita beli Kaca pemandangan guys Oke guys Kita sudah Menunjuk ke Simpang Pola Lurah Yang lurus itu Pergi ke Mendamit Kita masuk ke sini Yang ini Pergi ke Mendamit Eh Mendamit Semula Pola Lurah Sungi Limbang Menyempur Olam View kaca Di awal Pagi guys Kok panjang Masih 17 17.30 Oke guys Kita sudah sampai Di Kuala Lurah So Ini adalah Mode Brunei Disinilah Kuala Lurah Guys Besok kita telah Mau masuk ke Bagian Brunei Oh iya Oh manok Oh manok Itu Kuala Lurah Sebelahnya Itu Tepang Raih pening guys Oh namanya pening So kita akan masuk Passport Oke Urusan berjalan dengan Lancar guys Tidak jam Sebab Kita dapat info Area sini jam So sekarang kita Mau masuk ke Brunei Bye 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 Oh Buda Brunei Nah Ini Buda Brunei Selanjutnya Sudah nyaman Do orang Ada Kalau seorang Maksa keluar Kereta Oh iya Oh iya coba pergi sebelah kalau kamu pakai pen guys, ya kena bantu macam tu lah kalau macam berdua nih, oke sekilang tapi okey lah, tapi berapa jam kira lancar lah ada kerak disitu guys ada kerak atasnya, udahnya kira tembak ada kerak atasnya banyak ada 2 ekor sana ada banyak lagi guys ada orang melimpas banyak kerak sana guys ada juga sudah melimpas ini tidak boleh kerak banyak kerak sini macam zoo guys nasib ada orang tembak-tembak banyak sih ko, pulang enang ramih lah kerak tuh hmm, ini banyaknya sih ya enang ramih banyak kerak gitu ini kampungan, ada orang beri kerak makanya yang ini banyaknya sih tuh nah ini udah aku nanggak aja kak nah ini kasih ada semuanya guys aduh... sini sudah ok guys kita sudah masuk ke kuasaan Brunei disini guys badee guys badee guys Kita masuk ke Seria dulu guys Yang lurus tu pergi Miri Yang belok kanan ni maksud Seria Yang belok kanan ni Okay guys, sekarang kita berhenti sekejap Di area serian ni Kita nak pergi Tengok Pantai Brunei disini guys Kita singgah sekejap di pantai Roskiop guys Ini pun klip pertama saya jejak kaki Di pantai Brunei ini guys Nah ini dia guys Pantai Brunei Tidak ada orang disini guys Kami dua sekejap Amiri sebelah nona Okay guys, sekarang kita sudah sampai di border sungai 7 Masih berada di Brunei So lepas ni barulah kita sampai miri Alamak panjangnya Panjangnya Masih dekat luar ni guys Oh panjangnya guys Panjang Kita ada dua lagi border Satu lagi border mau dilepas Ini budaya punya Dan Malaysia Barulah sampai miri Okay guys Okay guys Kita sudah lepas dari border Bunai Sekarang kita sudah sampai di miri guys Sekarang kita tiba di Sipang Meluju ke Senadin Tapi kita harus ke lurus guys Sebab kita sudah berarti di Imad Oh guys Kita sudah berada di Permaijaya Ini adalah kosan perumahan saya So sekarang ni kita nak masuk ke Imad Nak ada membeli barang sikit lah Ia karau Sampai sebelumnya Alright guys Kita sudah selamat sampai di miri My hometown guys Rindu dengan hometown diri sendiri And then Sampai disini saja video kita Perjalanan daripada Limang, Brunei Dan selesai sampai selamat di miri Okay thank you guys Karena sudi menonton video siap dari awal sampai ke akhir And then Sehingga kita berjumpa lagi guys So ikuti aktiviti saya sepanjang berada di miri Tapi saya tidak lama di miri guys Esok sudah saya flight pergi Pergi ke Kuching So flight saya dalam pukul 2 Tengah hari esok So semalam saya di miri guys Sekarang saya mau Kami doa mau pergi jalan di area Imad disini guys Alright guys Thank you for watching Kepada yang belum sekarang Silahkan subscribe, share, like, comment Hope to see you guys In my next video Bye bye guys Sampai jumpa di video